Halo semuanya, pencinta batu permata, selamat berjumpa kembali di channel youtube Akigawa, dimanapun anda berada. Semoga anda dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Baik, saya disini akan bercerita tentang batu yang berasal dari desa Sinio yang bertetangga dengan desa Marantale, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang bernama Batu Pink Sojol seperti ini. Ini batu merupakan bahan alami yang saya dapat dari penambang yang berasal dari desa Sinio, bertetangga dengan desa Marantale, Sulawesi Tengah, Indonesia. Batu ini berwarna pink dan ada hitamnya dan juga ada putihnya. Sepintas lihat batu ini mirip sekali dengan batu yang bernama Red Borneo yang berasal dari Kelimantan, Indonesia. Tapi ini batu merupakan batu asli dari Sulawesi Tengah yang berasal dari desa Sinio, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang bernama Batu Pink Sojol. Inilah batunya, warnanya pink yang mempunyai warna lain seperti hitam dan putih. Jadi, inilah yang membedakan Pink Sojol dengan Red Borneo. Kalau Red Borneo, batunya mempunyai warna pink dan hitam. Kalau untuk batu Sulawesi ini yang bernama Pink Sojol, mempunyai warna pink, hitam, dan putih seperti kristal. Itulah perbedaan antara batu Red Borneo dengan batu Pink Sojol, Sulawesi Indonesia. Jadi, Anda harus bisa membedakan antara Pink Sojol dengan Red Borneo. Inilah salah satunya batu ciri khas dari batu Pink Sojol, Sulawesi Indonesia. Jadi, batu ini merupakan jenis batu Giyok yang berasal dari Sulawesi yang dinamakan dengan batu Pink Sojol seperti ini. Baik, pencinta batu permata ini semua merupakan bahan asli yang saya dapat dari penambang yang berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya di desa Seniu, bertetangga dengan desa Marantale, Sulawesi Indonesia. Batunya sangat bagus sekali apabila kita buatkan ke sebuah permata cincin atau leontine. Jadi, ini batu yang belum saya proses untuk dijadikan permata cincin atau leontine. Sepertinya, kalau kita lihat dengan bahan alaminya, batu ini sangat jelek sekali. Tapi, apabila kita sudah buatkan ke permata cincin, hasilnya cukup menajubkan. Baik, pencinta batu permata. Jadi, di sini saya sudah mencoba membuatkannya ke permata cincin dengan bahan dasar dari Pink Sojol ini. Bagaimana hasilnya setelah batu ini dibuatkan ke permata cincin? Mari kita lihat. Inilah hasilnya pencinta batu permata. Sangat gilat merona dengan warna pinknya. Batu ini juga tembus apabila dikasih lampu. Dan, ini batu tembus. Anda bisa lihat warna pinknya jadi merah apabila kita kasih lampu. Dan, bahan dasarnya yang ini. Inilah semuanya bahan dasar dari batu Pink Sojol, Sulawesi Tengah, Indonesia. Jadi, yang telah saya buat seperti ini dan seperti ini. Hasilnya cukup mengkilat sekali dengan bahan dasar alami Pink Sojol seperti ini menjadi batu permata yang sangat indah sekali. Kelat merona sebagai permata cincin. Baik, pencinta batu permata. Jadi, sebagian dari batu ini tembus. Tembus cahaya dan juga yang sudah dibuatkan permata cincin. Masih tembus cahaya. Apabila Anda berminat dengan batu ini, silakan saja Anda pergi ke Sulawesi Tengah untuk menghubungi para penambang yang berasal dari Sulawesi, Indonesia. Baik, pencinta batu permata, ada yang bertanya, silakan di komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya pencinta batu permata. Oke, sekian dulu dari saya, Agi Gawa. Sampai berjumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.